Terima kasih telah menonton! Nih, coba deh kamu liat postingan ini. Bahaya kan bagi kesehatan? Iya sih, ternyata konsumsi makanan kayak gini gak baik buat kesehatan. Iya bener banget. Aku juga setelah liat postingan ini, aku tuh jadi sadar kalau misalnya jalan-jalan yang kita makan itu belum tentu baik untuk kesehatan. Oke deh, kalau gitu. Yaudah yuk kita ngerjain tugas sekarang, tapi sambil nyembel-nyembel dikit gak apa-apa kali ya. Iya, apa-apa kali ya. Sobat Gizi, setelah melihat video singkat tadi, sebenarnya apa sih UPF itu? Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Ternyata, pengelompokan makanan bisa dibagi menjadi empat cara lo Sobat Gizi. Yang pertama, ada makanan yang diolah secara minimal, proses yang tidak menambahkan zat pada makanan asli. Yang kedua, ada bahan makanan olahan, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memasak dan bumbu. Yang ketiga, makanan olahan, yaitu makanan satu tingkat di bawah UPF. Dan terakhir, ada UPF. Apa sih sebenarnya UPF itu? UPF atau Ultra Process Food merupakan makanan yang terbuat dari sebagian besar atau seluruh zat yang berasal dari makanan dan bahan tambahan seperti gula, minyak, lemak, atau garam. Banyak diantaranya berasal dari pemprosesan lebih lanjut dari konstituen makanan seperti minyak terhidrogenasi, protein terhidrolisis, isolasi protein kedelai, maltodextrin, gula invert, dan sirup jagung fructosa tinggi. Contoh produk UPF yang sering kita temui adalah seperti minuman ringan berkarbonasi, makanan ringan dalam kemasan, dan makanan siap saji lainnya yang merupakan contoh dari produk UPF. Lalu, apa sih dampaknya untuk kesehatan tubuh kita apabila kita sering mengonsumsi produk UPF? Obesitas, penyakit yang berhubungan dengan kardiofaskular, depresi, diabetes tipe 2, dan penyakit lainnya bahkan sampai kematian bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita apabila kita mengonsumsi produk UPF secara berlebihan loh Sobat Gizi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya Sobat Gizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.